Pemerintah Kabupaten Madiun semakin getol memerangi peredaran rokok ilegal dengan berbagai cara. Satuan Polisi Pamung Peraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Kantor Bea dan Cukai Madiun secara masif melakukan kegiatan mulai dari operasi gabungan hingga sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Madiun semakin getol memerangi peredaran rokok ilegal dengan berbagai cara. Satuan Polisi Pamung Peraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Kantor Bea dan Cukai Madiun secara masif melakukan kegiatan mulai dari operasi gabungan hingga sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Seperti yang sudah terlaksana sebelumnya, sosialisasi perundang-undangan tentang Cukai dikemas melalui sebuah event dan kini kembali digelar event bertajuk Seniman Nyawiji untuk menarik minat masyarakat di wilayah Kecamatan Wonasri dan sekitarnya. Tampak masyarakat sangat antusias memadati lapangan desa Ngadirejo mulai dari siang hingga malam hari sampai acara selesai. Kegiatan tersebut digelar bertujuan dalam rangka sosialisasi perundang-undangan tentang Cukai dan kampanye untuk stop rokok ilegal dan gempur rokok ilegal. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui sebuah event dinilai lebih maksimal lantaran dapat menghadirkan masyarakat banyak sehingga petugas dari Bia Cukai Madiun bisa memberikan informasi berkaitan ciri-ciri rokok ilegal dan cara mengenalinya. Dengan banyaknya masyarakat yang hadir, materi sosialisasi yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami masyarakat. Harapannya dengan adanya sosialisasi melalui event tersebut, masyarakat paham sehingga peredaran rokok ilegal bisa ditekan bahkan diharapkan bisa zero. Maka yang beredar rokok legal otomatis penerimaan negara dari Cukai bisa naik sehingga DBH-CHT yang diterima daerah bisa naik dan bisa digunakan di berbagai sektor kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Jadi maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi dalam ujung event hari ini adalah melaksanakan program yang telah kita rencerahkan di penganggaran tahun 2024. Kami yang di Satuan Polisi Pembangunan Raja memang menempatkan pulgas dalam rangka penegakan hukum DBH-CHT di tahun 2024. Ini salah satunya adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perubahanan dan Cukai. Kegiatan sosialisasi peraturan perubahanan dan Cukai kita laksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang konvensional, itu yang bersama melalui pertemuan-pertemuan dengan peserta sosialisasi juga melaksanakan kegiatan melalui event seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dalam sosialisasi dan kampanye gempur rokok ilegal kali ini juga disampaikan beberapa materi berkaitan dengan jenis-jenis barang kenang Cukai, utamanya ciri-ciri rokok ilegal hingga manfaat jika masyarakat berpartisipasi dalam memerangi peredaran rokok ilegal. Ada empat ciri-ciri rokok ilegal yang harus diketahui masyarakat, yakni rokok polos tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai berbeda dengan peruntukannya. Untuk itu, masyarakat bisa tahu dulu kriteria pita cukai yang asli dengan yang palsu atau yang bekas, sehingga dapat mengantisipasi peredarannya. Selain rokok ilegal merugikan negara hingga kesehatan perokok, pengedar rokok ilegal bakal menerima sanksi administrasi, sanksi pidana antara 2 sampai 8 tahun, dan denda yang nilainya 2 sampai 10 kali nilai cukai yang diilegalkan. Perlu diwaspadai juga modusnya sekarang lewat jual-beli online. Jadi kami dari kantor BKJK Madiun, pada hari ini, malam ini, bekerjasama dengan Satpol BPK Bupat TN Madiun, sedangkan kegiatan sosialisasi kembur rokok ilegal, yang satu jualnya sudah disampaikan adalah untuk mengurangi peredaran dari rokok ilegal. Jadi selain kegiatan sosialisasi, tadi juga disampaikan kegiatan penegang hukum, terkait dengan pemberantasan BKJK ilegal yang juga kita lakukan. Bulan ini, salah satu kegiatan dari BKJK Indonesia, itu adalah gempur rokok ilegal secara nasional, termasuk yang dilakukan oleh kantor BKJK Madiun, melakukan beberapa penindakan yang dilakukan di lima kabupaten dan satu kota yang menjadi wilayah kerja dari kantor BKJK Madiun. Ini cukup teredukasi atau nggak ini tadi? Agar masyarakat harus ditahu antara rokok resmi dan antara gak resmi. Harapannya sendiri gimana? Ya biar anul rakyat tahu kalau rokok ilegal itu bisa menyebabkan keputusan negara. Tanggapannya dengan acara semacam ini seperti apa? Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengetahui apa itu rokok ilegal beserta ciri-cirinya dan bisa membantu petugas memberantas peredaran rokok ilegal sehingga penerimaan daerah dari sektor cukai tembakau semakin optimal. Ke Kalimantan naik kapal, berangkatnya dari Surabaya. Ayo gempur rokok ilegal demi Indonesia yang makin jaya. Tim Liputan, JTV Madiun.